Intro Taj Yasin Mahimun, akrab di Sapa Gus Yasin, masuk dalam jajaran kepala daerah muda. Mendampingi Ganjar Pranowo, Gus Yasin menjadi wakil gubernur Jawa Tengah pada usia 35 tahun. Lekat dengan sarung dan peci, gaya berpakaian ini dibawa sejak Gus Yasin nyantri hingga sekarang. Lahir dari keluarga ulama, Gus Yasin sudah memiliki ketertarikan politik sejak menumpuh pendidikan di pesantren. Putra dari ulama karismatik Mahimun Zubair ini pernah menumpuh pendidikan di Damascus dan aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia. Karir politiknya berawal saat menjabat sebagai wakil ketua P3 Jawa Tengah. Pada usia 31 tahun, ia terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019. Dalam pilkada serentak tahun 2018 bersama Ganjar Pranowo, Gus Yasin terpilih memimpin Jawa Tengah hingga 2023 mendatang. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk wakil gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin! Gus, Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Sehat-sehat, Gus? Alhamdulillah sehat. Nepelek banget loh, Gus. Terima kasih. Ini khas santri selalu gini? Ya, selain santri kami ingin mempromosikan batik Jawa Tengahnya. Oh ini batik, bagus banget sih, ini batik khas Jawa Tengah. Kasih tepuk tangan, silahkan duduk dengan sarungnya, Gus. Santri yang kini jadi orang nomor dua, sejak jadi wagup, jiwa kesantrian memberontak tidak, Gus? Kalau jiwa santri, tidak akan berontak. Yang berontak itu ketika kita melihat ternyata masih banyak yang perlu ditata. Walaupun dari pesantren sudah memiliki undang-undang pesantren, akan tetapi pengakuan itu masih belum. Ini yang jadi, yuk kita mulai bahwa pondok pesantren, lulusan dari pesantren, ijazah dari pesantren, itu bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Bisa jadi apa saja? Bisa jadi apa saja. Termasuk bisa jadi orang nomor dua di daerah? Bukan hanya nomor dua di daerah. Nomor satu di Indonesia. Yang jelas sekarang nomor dua di RI juga, karena santri juga. Bisa juga nomor satu di RI, Gus Dur. Gus Dur, kecintaan kita semua, Gus Dur. Tapi kalau Gus Yassin lihat, merefleksi, ini kan sudah satu tahun jadi wagup. Apa penyesuaian terbesar yang harus dilakukan, atau karena memang santri itu ditempa untuk bisa menjadi apa saja, di mana saja, jadi sesungguhnya tidak banyak penyesuaian? Yang pertama, penyesuaian satu tahun itu saya belajar dari Mas Ganjar, saya belajar dari birokrasi, yang mana birokrasi itu asing dari pesantren. Kami kalau menggunakan anggaran tidak ribet, kita kalau memberikan janji kepada masyarakat tidak sulit. Setelah kita di pemerintahan, harus ada tahapan-tahapan, mulai dari pendataan musrembang dari desa sampai ke provinsi. Ini yang perlu kita adaptasi di pemerintahan. Dan itu juga menjadi salah satu keinginan, cita-cita Gus Yassin ketika mendapatkan amanah ini. Apa sih yang ketika itu terpikir, terbersih ketika akhirnya terpilih? Adakah satu keinginan pribadi, cita-cita pribadi? Kini sudah ada jabatan, sudah punya kuasa, apa yang betul-betul mau dilakukan? Pertama ditawarin, saya nangis mbak dua hari, tiga hari mbak. Merasa tidak mampu, merasa belum maktunya, apalagi saya di pemerintahan masih asing, walaupun pernah menjabat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi E, itu hanya membidangi satu bidang, akan tetapi di pemerintahan, di eksekutif harus bisa memahami seberluruh bidang di pemerintahan. Ini yang memberikan tantangan sehingga kami dalam satu tahun pertama ini, kami belajar. Akan tetapi, setelah-setelah belajar, kami juga mengeluarkan beberapa program yang saya anggap ini bisa dikatakan menjadi program prioritas di Jawa Tengah. Ada 14 kabupaten-kota yang merah masih di Jawa Tengah, yang harus kita keroyok. Dan Alhamdulillah program ini sudah bisa berjalan, dan buku panduan sudah diterbitkan. Alhamdulillah saya sudah tanda tangani, buku terbitan panduan itu untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mensejahterakan masyarakat, dan tentu buku ini dengan harapan bisa menurunkan ego sektoral. Insya Allah mudah-mudahan kita kasih tepuk tangan untuk wagup Jawa Tengah. Gus tadi bilang sempat dua hari nangis, nangisnya ke siapa itu? Nangisnya dengan siapa saya bingung, Pak. Ke siapa? Binaan orang tua ke Mbak Mun. Saya diperintah oleh Mbak Mun, waktu itu saya tidak mampu, saya bilang Mbak jangan saya, saya masih kecil, saya masih baru belajar, kapasitas saya belum mempunyai. Kata Bapak saya waktu itu, sudah tidak ada lagi pilihan. Bahkan pertama kali langsung diajak salaman. Kalau Anda menolak, artinya menolak pemerintah itu diagama dilarang. Karena kita diperintahkan ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minggum. Kita diperintahkan untuk perintah taat kepada Allah, kepada Rasul dan pemerintah. Ini sudah perintah dari pemerintah. Artinya pemerintah itu siapa? Pemerintah itu partai politik itu juga dari bagian dari pemerintah karena anggotanya ada di DPRD, DPR RI, bahkan ada yang menjadi kepala daerah, bahkan menjadi presiden. Itu juga ada dukungan dari partai, artinya ini perintah dari pemerintah. Maka ini harus dijalankan. Dan saya menangis waktu itu memang belum sanggup saja. Saya katakan beberapa kali saya tolak. Disuruh berangkat pagi, bayar berangkat pagi. Tetapi setelah hari minggu. Jadi hari Senin saya baru berangkat untuk meninggalkan sarang untuk mengemban amanat menjadi calon wakil gubernur. Karena kemudian ketika itu Mbah Mun, ayah Anda, guru kita tercinta. Ketika itu Gus Yassin melihat kalau sudah Mbah Mun mengatakan seperti itu, ya memang harus sudah. Jadi waktu itu akhirnya saya pertama, ini perintah dari Allah, agama. Karena ini takdir. Yang kedua, representatif dari Rasul bahwa Qiyememun ini adalah sebagai ulama. Yang mana al-ulama warasatul ambiya. Menjadi warisnya nabi ini harus ditaati. Yang ketiga, ati ul ulil amri mingkum. Kita juga harus taat kepada pemerintah. Jadi tiga-tiganya ini sudah memerintahkan, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Gus Yassin. Jadi saya berpesan untuk para pemuda, jangan pernah merasa bangga. Tanpa orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Jadi mumpung orang tuanya masih ada, mari kita hormati, kita hargai. Orang tuanya nonton bareng di belakang panggung, kita kasih tepuk tangan dong untuk orang tua. Abah boleh maju ke depan, Abah. Umi maju ke depan, Umi. Umi maju ke depan, Umi maju ke depan.